Saya tidak tahu persis ini hubungan negara-negara yang saya pernah kunjungi ini dan sejarah bagaimana pembuatan permadaninya di negara tersebut. Tapi saya yakini dari negara-negara yang saya kunjungi tadi, ini kok semuanya sepertinya berkaitan dengan seni Islam yang sangat kuat. Al-Fatihah Saya bertemu dengan Anda semua, ditemani sahabat saya, Bapak Malik Mahbub Ahmad. Beliau berasal dari Pakistan, tapi sudah lama tinggal di Indonesia dan beliau sudah pandai berbahasa Indonesia. Beliau memiliki banyak pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman yang mendalam tentang seni, pembuatan karpet, dan permadani. Hari ini saya ingin berbicara dengan beliau, bincang-bincang tentang salah satu yang berkaitan dengan dan peradaban Islam. Sebagaimana kita tahu, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki jargon, visi, misi tentang merawat jagad dan membangun peradaban. Dan peradaban itu diantaranya selain ilmu pengetahuan, adalah seni, dan tradisi, dan budaya dari suatu negara. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu peradaban, bagian daripada peradaban, yakni seni, pembuatan permadani atau karpet. Menarik karena memang permadani, Pak Malik kita ketahui, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Nanti penghuni surga, kata Allah, akan bersandar, bertelekan di atas permadani yang indah, yang hebat. Saya misalnya pernah ke Turki, saya lihat kerajinan permadani yang luar biasa. Saya pernah ke Iran, saya pernah ke Azerbaijan, saya pernah ke Uzbek, termasuk ke Pakistan, di negara di mana Pak Malik berasal. Saya menemukan luar biasa kerajinan-kerajinan karpet ini yang beberapa ada kemiripan, tapi juga beberapa ada kekhasan. Saya tidak tahu persis ini hubungan negara-negara yang saya pernah kunjungi ini, dan sejarah bagaimana pembuatan permadani-nya di negara tersebut. Tapi saya yakini, dari negara-negara yang saya kunjungi tadi, seperti Afghanistan, Pakistan, kemudian Azerbaijan, Uzbekistan, Iran, Turki, ini kok semuanya sepertinya berkaitan dengan seni Islam yang sangat kuat. Saya mendengar Pak Malik ini termasuk orang yang sangat paham tentang ini. Saya ingin bertanya misalnya kepada Pak Malik tentang seni pembuatan permadani sesungguhnya, seperti apa awal mulanya, dan apakah ada unsur-unsur spiritual dalam pembuatannya. Karena misalnya di Indonesia itu, sedara Pak Malik juga, para hadirin, saya menemukan ada pembuatan batik itu di sebuah daerah di Batang, itu namanya batik rifaiyah, terkenal, itu sebuah aliran tarekat, itu batiknya itu dibuat, para pembatik ini, ibu-ibu ini saat membuat, sambil membaca zikir solawat. Jadi memiliki nilai yang lebih, bukan saja nilai seninya, nilai spiritualnya, juga pastinya nilai-nilai materialnya. Sebenarnya sebelum Islam datang sudah ada? Sebelum, sebelum. Karpet yang tertua juga ketemu itu 2.500 tahun. 2.500 tahun sebelum Masehi? Enggak, umurnya sekarang. Umurnya 2.500 tahun. Jadi ya 500 sebelum Masehi. Karena itu memang, tapi perkembangannya di zaman Islam itu luar biasa. Kalau Bapak sudah kunjungi beberapa negara, rata-rata semua negara muslim yang produksi permadani buatan tanah. Dan mereka itu simpan sejarahnya itu, jadi tulis. Dan mereka sampai sekarang juga, kalau kita ketemu yang maker-maker yang tua, mereka suka bilang, oh kita pernah tulis buku sudah sampai di negara kamu. Itu mereka anggap, oh saya tulis surat. Jadi bikinan karpet itu dianggap surat, surat cinta. Dan mereka, misalnya, Rusia punya motif, yang Rusia maksudnya itu dulu yang Rusia sekarang, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, negara-negara muslim yang sudah indipendan sekarang, semua mereka itu punya ciri-ciri khasnya. Tapi paling yang unik itu adalah di dunia permadani itu Iran. Apa keunikannya dari permadani Iran? Yang ketemu di Siberia di kuburan satu raja, yang sekarang ada di Victoria, yang ada di St. Petersburg di Rusia. Itu satu diperkirakan yang tertua di dunia ini, sekarang ketemu itu di kuburannya satu raja. Satu raja. Dan itu buatan Iran. Grafi sudah, tulisan ayat-ayat, segala macam bikin gambar-gambar masjid. Kalau boleh tahu, ini ada bulu domba, bulu ontah, kemudian sutra. Itu pasti ini dari sisi kerumitan, dari sisi seni, dari sisi harga berbeda-beda. Kalau boleh tahu, dari materi-materi yang tadi disebut, itu semua disebut dalam Al-Quran. Betul. Jadi Allah menciptakan adanya permadani ini, dari bulu domba, bulu ontah, bulu kambing biasa. Itu dari sisi material ini, dari sisi kerumitan, dan kemudian dari sisi harga, seni, itu mana yang lebih mahal? Atau urut-urutannya lah seperti apa? Arti-arti ayat yang bapak tadi disebutkan, di situ itu kan sudah disebut, ada material, natural material, natural fiber, seret-seret alami. Kan ada dua macam, satu, hewani, satu nabati. Oke. Jadi seperti yang di dalam Al-Quran, Nauzubillah, Nauzubillah, jangan kita dari golongan itu, Pak. Lebah sumin katiran. Oh, oke. Asfal kan produk apa, Pak? Petrochemical. Kalau pewarnaannya itu sebenarnya dari apa? Kalau itu dari alami, Pak, dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Dari kulitnya pohon, dari daunnya pohon, dari buah-buah, biji-bijian. Dan itu satu industri sendiri. Oke. Untuk bikin warna. Oke. Mengwarnai bulu domba, mengwarnai katun, mengwarnai sutra. Itu yang... Apa ada misalnya kalau di daerah-daerah tadi itu ya, yang kuat ya, tradisi pembuatan permadaninya, penggunaan yang misalnya permadani yang berasal dari sutra, atau berasal dari bulu domba, bulu onta. Misalnya digunakan pada musim-musim tertentu misalnya, atau acara-acara tertentu. Negara-negara yang bikin karpet rata-rata itu semua negara itu punya empat macam musim. Oke. Mulai dari Turki sampai Rusia. Afganistan. Misalnya, maksud saya kalau musim panas, biasanya permadaninya, karpetnya dibuat dari bulu ini. Kalau musim dingin apa? Itu saya tidak... Jadi, ada. Ada, untuk pengangatan, bulu domba. Bulu domba biasanya dipakai di musim dingin ya. Musim dingin. Dan mereka bukan hanya sekadar tutup lantai, Pak. Sebagai mebel, sebagai selimut, sebagai... Dulu kan mulainya itu kan dari kema-kema dibikin dari... Kemah, kema. Terus dibikinin baju-baju perang, segala kan. Itu juga pakai yang tebel-tebel itu. Sebelum mulai bikin dari metal. Oke. Nah, baik. Apa ada orang membuat permadani itu tadi di negara-negara yang tadi saya sebut? Mungkin di negeri Pak Malik ya? Di Pakistan, atau Afghanistan, atau Azerbaijan, atau Uzbek, atau Iran. Kemudian tadi saya cerita yang tadi di daerah Batang itu udah namanya Batik Rifaiya. Itu dibuat itu pakai zikir, pakai salawat. Itu kalau permadani, kalau karpet itu apa ada di sebagainya? Sangat ada. Karpet ini bukan benda yang sembarangan, bukan sekadar tutup lantai, atau bikinin kedap suara segala. Itu mulai prosesnya, mereka tidak boleh sentuh tanpa air hudu dalam keadaan suci, zikir. Apa di sana juga ada misalnya batik-batik, maaf, permadani karpet-karpet yang dibuat oleh, katakanlah sebuah sekte atau aliran torekohtorekohters sendiri. Kalau di sini kan ada torekohtorekohters sendiri, kawajiriya. Kawajiriya. Di sana ada juga ya? Ada. Aptani itu kan ada juga di Pakistan? Aptani di Afghanistan. Itu asli Pakistan. Pakistan. Aptani Group itu asli Pakistan. Produk juga permadani? Ada. Mereka bikin. Jadi itu kan ekonomi masyarakat. Jadi mendukung orang-orang lemah, sempat waktu muhajirin hampir 5 juta orang. Mereka mau wajirin masuk Pakistan, mereka survive sampai sekarang masih ada 1 juta lebih di Pakistan. Tapi menurut saya Pakistan, saya sudah pernah ke Karachi. Saya pernah ke Islamabad, negeri yang indah, negeri yang sangat menghargai tamu. Saya bertemu dengan seorang ahli hadis di sana yang masih hidup namanya Syekh Muhammad Taqi Al Usmani. Oh Taqi Usmani. Taqi Usmani kayaknya sudah meninggal Pak, baru-baru ini. Baru ini? Baru saya ke sana itu akhir tahun 2021. Kayaknya satu tahun yang lalu. Belum mungkin. Saya ingat saya belum. Baru itu ahli hadis mensyarahi sahih muslim. Saya ke Karachi. Tapi saya juga ke Islamabad, daerah yang di utara. Kalau tidak salah. Yang saya ingin bertanya, sudah berapa lama Pak Malik Mahbub Ahmad ini di Indonesia sampai kemudian bahasa Indonesia sudah mulai lancar? Sekarang sudah Alhamdulillah 36 tahun. 36 tahun? Masya Allah. Dari 87. 87. 87 itu kalau di NKU itu pada masa kepeminannya Gustur? Masya Allah. Saya kenal sama beliau itu tahun 94 Pak. Kenal Gustur dari 94? 94. Masya Allah. Beliau masih suka menulis tentang bola. Oke. Pengamat bola. Pengamat bola. Saya sering ke Ciganjur. Dan setelah beliau jadi presiden, beliau juga sering ke tempat saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakah Pak. Barakah. Saya kasih semangat yang luar biasa. Saat ini sudah punya permanen residen di Indonesia? Atau sudah jadi warga negara? Sudah warga negara Indonesia. Masya Allah. Sudah warga negara Indonesia. Membanggakannya itu tren dan brand. Oke. Jadi anak-anak muda sekarang lama-lama kan selalu westernize. Oke. Jadi ikut Eropa kan. Kita orang timur kan kita jaga. Kita punya kebudayaan. Sama seperti saya. Selamat. Kalau Pak Malik menggunakan baju daerah yang dulu beliau tinggal walaupun tetap cinta Indonesia. Karena sudah jadi warga negara Indonesia. Saya berterima kasih atas penjelasan Pak Malik. Yang beliau ini sangat menguasai. Kalau boleh saya tahu apa Pak Malik ini juga punya semacam. Katakanlah hubungan khusus dengan permaden. Di bidang misalnya memproduk atau menjual barangkali juga? Ya. Jual juga. Produksi juga. Kalau ada orderan khusus. Motif khusus. Warna khusus. Ukuran khusus. Kita bikin juga. Masya Allah. Tentunya kalau saya. Dan Alhamdulillah melayani dari keluarga Bung Karno. Keluarga Pak Harto. Usdud. Pak Habibi. Sempe. Pak SBY. Saya malah membayangkan. Bu Mega. Ada karpet. Motif dari Pakistan. Tapi kemudian ada tulisan Nahdlatul Ulama dengan lambang bulan dunia. Bisa. Bisa. Itu keren sekali yang dikatakan. Saya lagi ini Pak. Lagi saya bikin gambarnya gustus. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tengah. Five. Siap. 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 Terima kasih.